Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kita berjumpa lagi ya di channel Hamidzan Baik teman-teman, kita langsung saja ya Di sini untuk informasi atau tutorial kali ini Kita akan membahas tentang aplikasi Dapodic Yang mengalami pembaruan lagi ke versi 2022.td Ada tanda bintangnya seperti ini ya teman-teman Nah, cara mengupdate-nya ini sangat mudah sekali ya teman-teman Tinggal kita login ke dalam aplikasi Dapodic-nya Oke, kita langsung saja ya Login ke aplikasi Dapodic-nya Ya, di sini masih versi D ya Belum ada tanda bintangnya Nah, nanti kalau teman-teman sudah login ke dalam aplikasi Dapodic-nya Silahkan teman-teman klik menu pengaturan di sini Ya, lalu teman-teman klik cek pembaharuan yang ini ya Oke, nanti teman-teman kalau sudah login Klik pengaturan dan klik di cek pembaharuan ini Oke, kita klik Nah, di sini masih proses ya teman-teman Oke, mengunduh file berhasil Nah, ini kita disuruh muat pulang ya untuk merefresh-nya Oke, kita klik muat pulang halaman Nah, kita tunggu ya teman-teman Ya, akan berubah sekarang ada tanda bintangnya Oke, ini kita tutup Oke, nah teman-teman bisa cek ya Di sini sudah ada tanda bintangnya di sini Berwarna biru di sini Oke, teman-teman jadi itulah ya tutorialnya sangat mudah sekali ya Ini juga sudah terbaca versi 2002 titik D Ada tanda bintangnya Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel Hamzan ini Silahkan di like, share, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya Agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari channel Hamzan Oke, teman-teman kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb